Hai, ketemu lagi dengan Edo Vikri disini Apa kabar kalian semuanya? Aku harap semua yang lagi nonton video aku ini Yang laginya klik video aku ini Dalam keadaan baik dan sehat pastinya ya Amin ya robal alamin Ini ada apa? Kenapa Youtube aku sama Instagram aku rame banget? Ada banyak banget BXB yang message ke aku Aku sampe kaget ada apa ini? Ada apa ini? Kenapa banyak banget yang nyirim DM ke aku? Pas aku buka ternyata linknya tuh sama semua nih Kok linknya sama semua? Ternyata, oh ternyata Ada video dari Onyo, Fitokaru, sama Sarwenda Nyanyiin lagu It's You dari Sezairi Beneran aku kaget banget Kirain tuh ada apa gitu sampe heboh banget Dan akhirnya pun aku penasaran Pengen nonton, pengen liat Tapi gak mungkin aku nonton aja gitu kan Jadi mending sekalian nonton Sekalian kita reaksiin aja nih sekarang nih Onyo, Fitokaru, sama Sarwenda nyanyiin lagu It's You-nya Tapi sebelum itu Buat temen-temen yang belum subscribe channel Agil Fikri Jangan lupa tombol subscribe-nya buat dipencet dulu Sama loncengnya Jangan lupa buat dinyalain Thank you ya yang kasih informasi ke aku lagu It's You ini Jangan lupa harus terus kasih informasi ke aku Langsung aja kita tontonin Onyo, Sarwenda, sama Fitokaru nyanyiin lagu It's You Yes, It's You Udah lah falset yang dipake sama Onyo Pake suara perut lagi falsetnya Powernya enak banget Mulutnya kan gak terlalu buka kan Itu bener-bener suara perut banget yang dipake Jadi bukan dari tenggorokan suaranya Asli itu bener banget cara ngambilnya Mampus rendah banget Pertama Fitokaru yang mulai kan Ini abis itu Onyo Onyo rendah banget Tiga orang ini kan Range-nya beda-beda ya Fitokaru udah dewasa Onyo ini masih remaja Sarwenda cewek Jadi Tiga suara ini range-nya tuh Beda-beda Nadanya susah buat nyari ketemunya nih Tuh kan Buat Onyo ini masih rendah banget Sarwenda tuh agak tinggi tadi Untuk Sarwenda di nada ini Tapi nih Nadanya ini kayaknya nyaman buat mereka bertiga sih Buat nyanyiinnya Pecah suara mereka Harmonisasinya enak banget Memang di awal tadi Onyo kayaknya rendah Cuma pas di ref ini Akhirnya tuh Onyo yang nyaman Di nada ini ternyata Pas banget buat nadanya Onyo Onyo ngambil suara satu Vito yang pecah suaranya Yang ambil suara duanya Enak kan? Bener kan? Nyanyinya tuh harmonisasinya Udah enak banget Udah kawin lah mereka bertiga nih Kalau buat nyanyi tuh Ibarat katanya tuh Klop banget Nyatu banget Oh I can't hear you I can't hear you Yang ambilnya falset disitu Terus tadi Sarwenda suara satu Vito suara dua Memang Vito ini buat Pindah-pindahnya enak banget Ceng suaranya Satu dua Satu dua Satu dua Cepat banget Dia nge-switch suara dia Buat pindah dari satu ke dua Powernya Onyo Gila Nendang powernya Parah Bang Langsung nonjok Pindah powernya Vito Aku kasih jempol nih Vito nih Aku kasih jempol yang banyak nih Buat Vito Bener-bener ngisi suaranya Enak banget Masuk-masuknya Canon-nya dihajar Vito Gimana tadi dia Dia ada ber-canon-canon Terus ngisi-ngisi suara Jadi Ini tuh kayak Gak kosong gitu Gak sekedar nyanyi-nyanyi doang Tapi bener-bener penuh banget Full banget Ini Diisi sama Onyo Sarwenda Sama Vito Wow Keren 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 Pantes Kalo kalian semua BXB pada heboh Semuanya ya Langsung pada Ngasih tau ke aku Bener-bener yang full heboh Ini kalo aku sebutin nih Banyak banget BXB yang Yang ngasih linknya ke aku Wajar sih Aku yakin Karena aku juga Ngeliat ini tuh Sambil senyum-senyum Seneng banget Karena Jadi aku bilang nih Pas nyanyi awal tadi Kayaknya Vito yang nyaman Dengan nadanya kan Onyo tadi masih agak rendah Terus Sarwenda-nya agak tinggi Gitu nadanya Tapi pas bagian refnya Bener-bener nada ini Onyo yang nyaman banget sih Disini Nadanya pas banget Buat Onyo pas bagian refnya Terus Ada harmonisasinya Dari Vito Sarwenda ngambil suara 1 Vito suara 2 Onyo suara 1 Vito suara 2 Bener-bener Vito ini kayak Nge-backup semuanya nih Vito nih Pinter banget buat Apa ya Buat Nambah-nambahin gitu Biar Nyanyi ini jadi lebih enak banget Jadinya Terus tadi yang ada Canon-canonnya dari Vito Keren sih Bener-bener Ya seperti aku bilang tadi nih Kalau Vito Onyo Sama Sarwenda ini Nyanyinya tuh udah Kawin banget Udah Clock banget Bener-bener Dan Udah tau nih Kelemahan ini apa Kekurangan ini apa Kelebihan ini apa Jadi Saat ini nyanyi Ini udah tau nih Buat nutupinnya Seperti apa Apalagi Onyo sama Vito Udah sering banget kan Live bareng Udah tau lah Gimana caranya mereka Untuk saling Saling mengisi Dan lagu ini memang Lagi nge-hit banget juga Dimana-mana juga Pasti anak-anak ABG Anak-anak TikTok Tau banget lagu ini Dinyanyiin sama Onyo Vito Sama Sarwenda Apa ya Beda gitu Dari penyanyi aslinya Kok penyanyi aslinya kan sendiri gitu kan Ini tuh bertiga Tapi gak kosong gitu Bertiga tuh yang Penuh banget Bertiga tuh yang Jadi kayak Bukan sekedar nyanyi gitu Hanya sekedar Gak deh ya Kamu nyanyi Kamu bagian ini Kamu bagian ini Kamu bagian ini Gak seperti itu Tapi Mereka nih Kamu bagian ini Ntar aku nutupin disininya Aku masuk disininya Aku masuk disininya Jadi kalo makan Ini tuh udah komplit banget Komplit banget Semuanya ada Ada sayurnya Ada sambalnya Ada lauknya Ada nasinya Dan rasanya enak banget Kalo di ibaratkan makanan ya Dan ini bener-bener enak sih Aku-aku ini enak banget Mereka bertiga nyanyi ini Endol Aku bilang mas Super-super endol Ini mereka bertiga Keren-keren-keren Aku berharap Kira-kira bisa gak ya Mereka coverin lagu ini Yang serius nih ya Serius versi full Versi panjangnya Dinyanyiin sama mereka bertiga Digarap bener-bener serius Gitu kan Apakah mungkin MOP akan membuat ini Semuanya menjadi nyata BXB Ayo Kalo kalian mau Onyo sama Vito Sama Sarwenda Nyanyiin lagu ini Buruan Mention ini MOP Atau Ruben Onsu Biar mereka bisa nyanyi Bareng lagu ini Jujur aku suka banget Soalnya mereka bertiga Nyanyiin lagu ini Bener-bener aku suka banget Udah lah lagu ini Aku suka Gitu kan Udah lah lagu ini lagi naik Dinyanyiin sama Onyo Sama Sarwenda Sama Vito Jadi tambah suka Aku dengerin lagu ini Mau dengerin lagi Versi mereka Habis ini Aku masih penasaran Masih pengen denger Ini secara detail Seperti apa lagu ini Nyanyiin sama mereka bertiga Aku bener-bener Ucapin makasih banget Buat BXB Yang udah ngasih informasi ini Ke aku Sorry aku gak bisa jemputin satu-satu Karena banyak banget Thank you semuanya Thank you juga buat teman-teman Yang selalu dukung channel aku Dan yang belum subscribe channel Yudhikri Jangan lupa Buat tombol subscribe-nya Buat dipencet dulu Sama loncengnya Jangan lupa juga Buat dinyalain ya Kasih tau informasi video Apa aja yang terbaru Yang pengen aku reaksiin Kalian pasti lebih tau dari aku ya Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye